Pemirsa Komisi 3 DPR menghimbau seluruh anggota Polri lebih waspada saat bertugas. Komisi 3 juga meminta Polri terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Komisi 3 DPR RI menghimbau kepada seluruh anggota Polri untuk lebih waspada saat bertugas dan terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menyusul maraknya kasus teror terhadap anggota Polri yang diduga dilakukan oleh sekelompok terorisme. Anggota Komisi 3 DPR RI Risa Mariska mengatakan akhir-akhir ini banyak kasus aparat kepolisian menjadi target pelaku terorisme karena penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap kelompok pengacau keamanan. Ditambahkan Risa Mariska oleh karena itu DPR RI menghimbau agar aparat kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan saat bertugas dan terus menjaga kantipnas. Sebetulnya prihatin lah ya dengan situasi yang akhir-akhir ini terjadi dan itu juga teror ini sekarang targetnya bukan masyarakat sipil lagi tapi lebih kepada aparat. Saya melihat sasarannya aparat ini karena mereka aparat-aparat penegak hukum kita khususnya kepolisian karena terorisme adalah domennya kepolisian. Saya melihat aparat ini yang membatasi kemudian juga mencegah supaya teror ini tidak terjadi. Makanya targetnya mereka. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Edy Wijaya Kusuma. Edy menilai penting peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan kretatiban masyarakat serta terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat. Edy Kusuma juga berpesan kepada seluruh jajanan Polri untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas keamanan dan penegakan hukum serta pengayuman kepada seluruh masyarakat. Polri dan masyarakat itu adalah untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena Polri ini sebetulnya adalah bagian dari penegak hukum dan juga bagian daripada bin kantit mas yang banyak sekali berhubungan dengan kehidupan masyarakat.